Halo guys, kembali lagi kita di channel Bang Adesugarho 10 Oke, seperti biasa, karena konten gue kebanyakan di konten mengenai Apple atau iPhone Jadi kali ini gue ingin berbagi kembali ya Dan terutama ke teman-teman semua sahabat jamaah iPhone bebas Karena ada kabar gembira dimana ID Apple yang Gmail sudah bisa digunakan kembali ya Kemarin gue sudah mendapatkan notif bahwasannya nomor yang tidak bertanggung jawab itu sudah terdeteksian nomornya ya Oke, jadi kali ini gue ingin berbagi seputar konten ID Apple yang bener-bener teman-teman melupakan kata Sandi ya Jadi seperti ini teman-teman Oke, sebelum gue melanjutkan video tutorialnya Alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe di channel gue terlebih dahulu ya Iya, iya, iya Terima kasih yang sudah subscribe Oke, jadi teman-teman terlebih dahulu masuk pada tampilan website di appleid.apple.com ya Seperti itu teman-teman Jadi nanti tampilannya seperti ini Dimana teman-teman di tampilan pertama teman-teman harus memasukkan ID Apple-nya ya Karena gue ingin memasukkan ID Apple yang Gmail yang sebelumnya teman-teman sudah bisa digunakan Dan akan tetapi ada seorang yang tidak bertanggung jawab Jadi gue ingin melupakan kata Sandi Jadi seperti ini teman-teman Oke, terutama kita isi dahulu ya di ID Apple-nya Kita akan enter Kita lanjutkan ya Oke, sebelumnya gue akan melupakan kata Sandi ya Di bagian ini, sorry teman-teman Jadi gue akan lupa ID Apple atau kata Sandi ya Oke, jadi gue akan lupakan Otomatis dia akan membuka tab baru Dan kita harus memverifikasi dari ID Apple-nya ya Terlebih dahulu ya Jadi kita harus memasukkan ID Apple-nya Oke Gue mau memasukkan ID Apple yang lama ya teman-teman Yang panggil Gmail, bukannya iCloud Kita coba lanjutkan Jadi nantinya kita akan diarahkan Kemana ya Kita akan memasukkan sebuah nomor pastinya teman-teman ya Jadi dari dulu gue bertanya-tanya nih Ini nomor siapa? Karena dari Jamaah Paypass Saya merekomendasi untuk Atau Teman-teman Maksudnya menyarankan untuk Saling Kerjasama ya Operatif Bersama seperti itu teman-teman Tapi ada sesuatu Yang tidak bertanggung jawab Jadi Menggantikan Nomor ID Apple-nya Dan baru kemarin-kemarin gue mendapatkan notif bahwasannya nomor ini Dan gue coba Untuk mengkonfirmasi Telepon yang ini ya Jadi emang untuk Mengatasi Lupa kata sandi dipastikan teman-teman harus hafal ya Minimal teman-teman harus hafal nomor yang pernah dikaitkan Oke Jika sudah Kita Next Atau lanjutkan ya teman-teman Nantinya kita akan diarahkan Dimana Teman-teman bisa memilih yang Tidak memiliki akses ke semua perangkat Apple Seperti itu teman-teman Kita klik yang bagian bawah ya Oke di bagian ini teman-teman atur pilih ya Gimana yang pertama atur ulang kata sandi pada saat masuk ke perangkat baru Lanjutkan atau gunakan perangkat iOS pengguna lain Gunakan perangkat iOS di App Store Jadi kali ini gue ingin menggunakannya di Yang ini ya teman-teman Sorry Gue tidak bisa menggunakannya ketiga ini Jadi gue pilih yang ini Dan tetap lanjutkan ya Tanpa perangkat Apple Anda harus menunggu Untuk mengatur ulang kata sandi Jadi Karena gue emang bener-bener lupa kata sandi ya Jadi Gue ingin tetap melanjutkannya Supaya dari pihak Apple nantinya akan Mengirimkan link Dan Memverifikasi bahwasannya Itu bener-bener ID punya gue sendiri ya Seperti itu teman-teman Oke gue akan klik tetap lanjutkan Dan Kita tunggu Jadi di bagian ini Jadi di bagian ini nantinya Karena gue Tidak tahu ini nomor siapa ya teman-teman ya Sorry kalau gue Tutupin nomornya Karena gue sendiri juga gak tahu ini nomor siapa Jadi gue akan pilih yang tidak Menggunakan nomor ini lagi Seperti itu teman-teman Oke Dan Di bagian selanjutnya Kita harus memasukkan Kode yang Telah dikirimkan pada Pihak Apple ya Oke Jadi karena Dari Notifika Sorry Dari pemberitahuannya seperti ini Gue akan membuka email dari Ya maaf bepast Oke Kita akan reload terlebih dahulu ya Teman-teman Pastikan sudah masuk ya Oke jadi Disini ada sebuah Inbox dari Apple Dimana verifikasi Alamat email anda ya Seperti itu teman-teman Dan Oke gue coba Masukkan Kodenya untuk Verifikasi ya teman-teman 754 923 Gue kita lanjutkan Dan Karena benar Otomatis kita akan Melanjutkan Step by stepnya Dari pihak Apple ya Oke Jadi di Tahap berikutnya Atau step berikutnya Masukkan nomor telepon baru Yang anda Yang baru Telepon baru Yang dapat Kami hubungi ya Seperti itu teman-teman Oke Jadi dimana disini Gue bisa langsung Menggantikan nomor baru ya Teman-teman Gue Pilih kodenya Indonesia ya teman-teman Sebentar Oke jika sudah Kita akan Menginputkan nomor ya Pastinya teman-teman Jadi kita akan Menginputkan nomor Terlebih dahulu ya teman-teman Sebentar teman-teman Oke jadi Jika sudah teman-teman Inputkan nomor baru Kita akan klik Lanjutkan ya teman-teman Dan Kita akan mendapatkan Sebuah SMS dari Oh Apple ya Otomatis Jadi kita tunggu Sinek ya teman-teman Kita akan menerima SMS dari Apple Sebenarnya kita harus Memverifikasinya ya teman-teman Kita ketikan 566 7 code 0 Gitu ya Oke jadi kita akan Lanjutkan dan Dia akan Mengarahkan pada Pembaruan akun Segera dikirim Informasi Anda Sedang dievaku Evaluasi Untuk Menentukan kapan Anda dapat Mengatur Kata sandi Jadi dimana Dari pihak Apple sudah Nantinya akan Mengevaluasi Untuk menentukan Kapan Anda dapat Mengatur kata sandi Seperti itu teman-teman Jadi nanti kita akan Mendapatkan sebuah link Yang nantinya Akan diarahkan Untuk mengatur kata sandi Baru ya Seperti itu teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang kebingungan Mengenai cara Mengatur ulang kata sandi Teman-teman bisa lihat Di video yang Gua ini ya Dengan catatan Yang pertama teman-teman Harus bisa login Di akun gmail Kedua Masih hafal dari nomor Yang teman-teman Kaitkan ke ID Apple Seperti itu Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap berkarya